Terima kasih. 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 Dia kan lebih disiplin gitu, bahkan dia bisa mendapatkan yang kemanjaan-kemanjaan itu tuh dari tante dan omnya gitu dan omanya juga sayang banget sama dia gitu, dan omanya tuh ikut bangga ngeliat Fas bisa ngafalin Quran, bisa ngedoain terus ikut bangga liat kakak Ejas anakku yang kedua sudah mulai menghafal Quran dengan surat-surat panjangnya gitu jadi kayak memang kita kan manggil mama tuh oma gitu, oma tuh bener-bener berkesan ya jadi gak hanya sekedar ada, tapi selalu mau dilibatkan gitu dalam segala hal dari lahirnya anak-anak, tumbuh kembangnya gitu dan mama tuh orang yang memang selalu mengingatkan anak-anaknya sampai besar itu untuk sholat, ibadah jangan ditinggal, jangan saling berantem harus rukun gitu, bahkan aku yang mantunya aja itu kayak kalo misalkan ada sedikit perselisihan jaman dulu dengan Sony tuh pasti aku dibelain banget gitu, jadi Sony yang harus lebih menyayangi istrinya, segala macem jadi mama memang sosok yang Masya Allah luar biasa ya gitu, orang yang baik yang ibaratnya kalo menurut aku tuh tidak maksudnya kayak gak ada sama sekali ikut campur urusan yang aneh-aneh tuh orangnya diem, kayak enak, diajak jalan-jalan ayo terus juga di saat sakitnya pun mama itu bukan sosok yang ngerepotin, jadi mama tuh memang kalo gak kayak memang masih kuat diam aja gitu dengan keadaan yang menurut aku itu udah berat banget, bahkan mungkin kita yang kalo ada di pihak mama aja belum tentu sekuat itu gitu tapi mama nguatin diri di rumah doang sampai akhirnya kita bawa ke rumah sakit kan gitu, dengan keadaan mama 3 hari sudah tidak bisa makan jadi kan mau gak mau harus kita bawa ke rumah sakit gitu, jadi gak pernah ngerepotin anak-anaknya gitu, jadi ya yang aku bilang tadi jadi kebaikannya Masya Allah luar biasa punya seorang ibu, mertua yang memang begitu sangat menyayangi cucunya, anak-anaknya, menantunya momen terakhir, momen terakhirnya mungkin Kak Virus A? momen terakhir semalam, itu ada satu story Sony, yang aku, dia kalo gak asalnya moto gitu kan, aku gak tau tuh dia moto yang waktu aku lagi ngasih nunjuk videonya, abang Fas, kakek Ejat Zafi lagi nyanyi, lagi hafalan, terus lagi main apa, terus kayak seneng, happy, tuh diliatin aja terus ngobrol sama aku, terus apa namanya, sampe bilang katanya, ini mama puasa, besok udah boleh makan, katanya gitu itu udah udah, terus udah sempet minta handphone, mau ngetik, mau ngomong sesuatu, tapi gak mau mbaknya tau, itu lucu banget, terus yang sampe kayak ngomong ini, ngomong ini gitu kan terus, apa namanya, bilang, itu handphone mama, suruh pegangin sama anak-anak, katanya gini, oh iya gitu, udah, bentar apa sayang mama handphonenya pengennya dipegang sama anak-anaknya gitu, kayak gitu gitu, jadi masih ngobrol, masih kita gak akan menyangka karena saat itu, waktu Sony ngejemuk itu, tensinya sempet naik gitu, sempet mulai bagus gitu, nah itu dapet kabar saturasi mama tuh turun, tensinya mulai turun, terus sekitar jam 2 pagian udah mulai turun gitu kan nah tapi kebetulan, karena memang aku tuh gak ada ke arjenan, yang ternyata tidak ada telepon ke aku, karena semenjak mertu aku sakit, aku gak pernah silent handphone jadi aku selalu stand by, karena kebetulan, jerawatnya juga di rumah sakit keluarga, jadi ada apa-apa, aku selalu untuk mengatasi gitu tapi kak Firus kan berarti disini, kalau saya mengurus suaminya yang lebih sakit juga, terus mengurus nama-nama, nah mungkin seperti apa sih kak Firus? kalau di kita ini, ini virus yang di depan, sekolah kesehatan mama nih, virus nomor 1 ya dia ngelakuin gak keluarga, dia yang selalu berhubungan dengan dokter, dia yang selalu nomor 1 lah, dia ini yang selalu terdepan lah jadi kita tuh mengetahui keadaan mama tuh dari virus, karena virus yang langsung ketemu sama dokternya, ngomong sama, pokoknya luar biasa, dia ngurusin adekku juga, ngurusin mama juga makasih kok, makasih mama gak tau, ya aku menjawab virus juga kan kan mama orang tua virus juga, ya kan makasih banget, kebantu mama kamu menjawab virus juga kan mama, mama virus juga virus kan senang, happy, bisa ngurusin semuanya tapi mungkin ada pesan terakhir gitu gak sih kak, yang dididikkan gitu Mama itu suka banget sama anak yatim, suka banget bersedekah, aku saksi hidupnya, hobinya bersedekah, nasi orang-orang. Jadi kita akan meneruskan apa yang sudah mama lakukan, didoakan aja. Semoga kita, anak-anaknya, bisa meneruskan kebaikan-kebaikan mama, juga tetap menjaga nama baik mama. Terus juga kita bisa memberikan, menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Telma mungkin ada, kan tadi Telma bilang selama ini mendengar kabar almarhumah dari Kak Virus gitu, Telma mungkin sibuk atau bagaimana. Ada penyesalan tersendiri gak sih, Tese, betul-betul dengan semua kesibukan itu? Karena emang, sebenarnya, karena Virus memang, dia tuh orangnya di Tel, kalau kita tuh kayak gak ngerti, gak paham gitu. Jadi selalu, semua, semua, menyerahkan kepada Virus. Jadi Virus tuh gak usah kita minta, dia udah langsung, nanti Virus ngomong sama dokter. Nanti Virus yang akan ini sama dokter. Jadi selama ini kita tuh selalu, dapet kabar beritanya tuh dari Virus. Virus, dan kita tuh ada, ada WA, keluarga gitu ya. Tadi Virus udah bicara sama dokter, mama tuh begini, 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 dijelasin sampai akhirnya. Tetep, tetep, walaupun Virus yang berhadapan dengan dokter, dia selalu menyarankan kepada keluarga. Virus semang mencampaikan, semang hanya bisa menyampaikan, selebihnya keputusan keluarga yang memutuskan. Dia, walaupun dia yang di depan, tapi tetep kembalikannya kepada kita, selalu dari awal, sampai mama gak bisa makan, apa tuh, Virus yang mama gak bisa, harus dibawa ke rumah sakit. Ya udah, kita ngikutin aja gitu, sampai di sana juga, Masya Allah, mama tuh diberikan pelayanannya luar biasa gitu. Di apa, bener-bener, bener-bener, apa, warga Virus tuh, perhatian banget sama mama dan kakaknya, Virus juga, memberikan pelayanan yang terbaik buat mama selama di sana, yang luar biasa. Tadi kan ada, mungkin momen minta maaf, Teteh sama almarhumah gitu, boleh ditunjukkan sebentar, Teteh, video tadi, Teteh. Video terakhir. Video yang tadi. Oh iya, yang terakhir sebelumnya. Karena kan memang waktu pada saat itu kan, kita kan udah dipanggil semua ya, yang kita ke Papa Gading ya, Pak. Udah dipanggil semua, itu mama minta ngaji kita, semua anak-anaknya ngajikin mama gitu kan, nah disitu satu-satu, kita minta maaf, semua nih. Tapi terakhir, Virus juga pilih, kakak, ayo coba kalian ngomong di, mungkin ya mama, satu-satu gitu kan, bawa kalian semua ikhlas gitu ya, Virus nih yang masih tahu, eh di lelah pas, pas Kak Elma sama Oni ya, mama langsung sadar gitu kan, langsung sadar. Langsung sadar, mama sampai bilang, ini gimana gitu kan, langsung sadar, langsung sehat. Terus langsung naik, itu ininya, langsung naik ya kan, ya Alhamdulillah kita tuh happy banget gitu, Virus ngajarin, gimana kalau emang kalian pada ikhlas, sampaikan aja kalau kalian sudah ikhlas, kalau mama mempertahankan, ya mama harus kuat gitu. Ya Alhamdulillah, Masya Allah nih, Virus luar biasa banget, aku tuh, apa, terima kasih banget, Virus, ya siapa, yang mau, ini terbiasa. Ya kadang-kadang, Virus udah mikirin Coni, mikirin juga mama gitu kan, selalu kalau misalnya kita cerita apa, udah Virus aja, maaf, Virus aja ya ini ya. Luar biasa banget, jangan diperhatiin banyak, lu marimatin anak-anaknya, lu marimatin anak-anaknya, lu marimat jemput anak, ngurusin anak, ngurusin Sony, ngurusin nama, luar biasa. Lu bilang, kaya kamu juga jangan sakit-sakit, kamu juga, ini juga, jangan sampai kamu sakit ya, ini juga, luar biasa. Eh, boleh, boleh ditunjukin video tadi nggak, yang ditunjukin ke si lab, ke Helma? Apa namanya, nggak, 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 yang itu yang, yang nasihatin terakhir. Iya, iya. Nanti aja ya, videonya nanti aja, kasihan, Kak Elma-nya dari tadi jadi sedih terus. Yang jelas, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah ada di sini, selalu support dan perhatian buat mama. Yang jelas kita, saya seneng banget, hari ini bisa, Kak Elma, aku bisa mandiin mama, terus juga bisa semua prosesnya berjalan dengan lancar, mama meninggalnya dengan cara yang baik, senyum, orang yang baik, banyak yang datengin, yang sholatin juga banyak. Selebihnya, saya minta maaf banget kalau seandainya Sony di sini nggak bisa terus berbicara, karena dia juga harus menjaga keadaan kesehatannya dia. Dari aku gitu aja, ya, makasih ya. Apa itu terakhir mungkin perjuangan ibu sendiri di tengah sakitnya masih perhatian sama suami, memperhatikan sakitnya seperti apa? Ya, Masya Allah luar biasa seorang ibu ya, kasih sayangnya itu sepanjang masa. Makanya aku selalu bilang sama Sony, dari dulu, aku pertama kali kenal sama Sony, dan menikah sama dia, aku bilang sayang, aku ridho, aku ikhlas kamu berbakti sama ibu kamu, kamu sayangin, kamu cintai, uang kamu, kamu nggak perlu pertanyakan ke aku, untuk mamah kamu, silahkan kamu kasih tanpa kamu harus tanya lagi ke aku, gitu. Karena surga kamu ada di mamah, gitu, senangin mamah tanpa batas, gitu. Karena itu adalah ibaratnya surganya kamu, tempat sumber kebahagiaan kamu, sumber rezekinya kamu, lancarnya semua dari situ. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Udah. Ya, Kak, Menter Fahiru sebenarnya mungkin boleh diseritakan kronologinya, seperti apa sih pada saat mendengar kondisi amat? Kalau aku itu kebetulan, pas malam minggu, memang bareng sama mama, jadi semalam tuh masih bareng sama mama, sama Sony, itu masih ngobrol-ngobrol, terus mungkin koto cucu-cucunya, karena kan nggak bisa masuk ke dalam situ, kalau masih kecil banget, kan. Terus senang melihatnya, terus dada-dada, masih ngobrol, terus masih ngomong, besok udah boleh makan dulu loh, masih gitu-gitu tuh mau, gitu. Nah, terus subuh, pas aku lagi di sholat tuh, ditelepon sama ipar aku kan, katanya, kan mama udah nggak ada, gitu kan. Tapi aku nggak langsung kasih telepon Sony karena memang harus perlahan, karena memang kenapa nggak bisa ngasih tau tiba-tiba bikin kaget, karena memang kemarin itu kita sempat check-up ke dokter, jadi sebelum ke mama, memang jadwalnya Sony untuk check-up, dan pas check-up itu, dokter bilang kalau Sony itu harus menjaga emosinya dulu, yang kayak nggak boleh stress gitu, harus kayak relax, happy gitu, dibawa happy. Terus malamnya ke mama kan, terus ngeliat mamanya. Pokoknya setiap hari tuh Sony datengin mama gitu bareng sama kakak-kakaknya, sama adiknya gitu kumpul di rumah satu gitu. dan tiba-tiba kadang gua, mamah nggak ada gitu, memang ibaratnya kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi gitu. Dan untungnya waktu di hari Kamis, di tengah malam, waktu masuk ke Jumat nanti, kak Elma, adik-adiknya Sony Ian, kak Ichi, itu aku sempat lagi sama mereka, memberanikan diri, bilang bahwa mama tolong diikhlasin dulu ke mama, kalau mama-mama mau berjuang, mama berjuangin, tapi kalau mama udah nggak buat, anak-anak harus ikhlasin, kasihan gitu kan, aku bilang kayak gitu, karena kan mama sakit udah lama banget ya kak. Dan parahnya ini tuh udah sekitar dua bulanan ini, yang bener-bener parah banget tuh dua bulan ini, yang nafasnya tuh udah susah banget gitu, ngeliat mama tuh makan aja udah susah, badannya semakin kurus gitu. Jadi, anak-anak mencoba memberikan yang terbaik, perawatan yang terbaik, dan memberikan doa, semua ikhtiar sudah dijalankan oleh anak-anaknya gitu. Tapi, yang tadi aku bilang kembali, kadang gua memang Allah yang menentukan semuanya, ini adalah jalannya lama, mama udah nggak sakit lagi, dan insya Allah, mama dapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, karena mama orang baik. Oke. Tapi pada saat dikasih tau, Kak Sony sendiri seperti apa sih, Kak? Mungkin semuanya berapa apa gini? Oh iya. Jadi, aku berangkatnya agak alat dikit, karena saat waktu kondisinya, Sony itu kayak, ini kan agak nggak enak gitu. Terus kayak, dia nanis, langsung nanis disitu, terus aku tenangin dia, terus aku selalu ambil wudhu lagi, aku selalu sholat biar dia lebih tenang lagi gitu. Terus, aku coba sebagai istri, aku mencoba pengeluatan, apapun alasannya itu, apapun yang terjadi, aku di depan Sony kan nggak boleh ikut tasbih ya, gitu. Dan, karena di sini tugas aku sebagai istrinya, dia memberikan banyak kekuatan untuk Sony dan keluarganya gitu, karena pastinya, Sony dan kakak-kakak dan adiknya itu, pasti mempunyai pengalaman jauh memori indah bersama orang tuanya, dari mereka lahir, sampai akhirnya mereka tumbuh, berkembang, besar, diberikan pendidikan, sampai besarkan, kalau aku tiba-tiba muncul nih, di saat sudah besar gitu, apalagi aku aja sedih, apalagi anak-anaknya gitu. Jadi, itu pasti nggak bisa ngelarang dia untuk sedih juga, tapi memberikan kekuatan gimana caranya, supaya dia nggak down banget gitu, dengan keadaan dia yang memang, Masya Allah luar biasa, Allah lagi kasih ujian yang luar biasa gitu, sakitnya belum sembuh, masih berproses sembuh, masih berproses pemulihan, terus tiba-tiba, mamahnya, meninggal gitu. Tapi kak, mungkin tadi, FAS juga, menguatkan sekalian, maksudnya menuntun dan, apa, merangkul gitu, pada saat, mana mungkin, seberapa kehilangan juga sih FAS, dan juga menguatkan Mas Suani? Hmm, FAS itu, deket banget, sama, jadi gini, FAS itu nggak hanya deket sama suami, FAS itu deket sama seluruh keluarga suami, dari, adiknya Sony, dia deket banget, sampai bahkan, mungkin dia lebih dimanjain sama, apa namanya, Ian, terus kak Elma, manjain loh, kalau ada, anak-anak tuh, lebih dimanjain, kalau dadinya kan lebih disiplin gitu, bahkan dia bisa mendapatkan, yang kemanjaan-kemanjaan itu tuh, dari, tante dan omnya gitu, dan omanya juga sayang banget sama dia gitu, dan, omanya tuh ikut bangga, ngeliat, FAS bisa ngafalin Quran, bisa ngedoain, terus, ikut bangga, liat, kakak Ejas, anakku yang kedua, sudah mulai menghafal Quran, dengan surat-surat panjangnya gitu, jadi kayak, memang, kita kan manggilnya, manggil mama tuh oma, gitu, oma, oma tuh bener-bener, berkesan ya, jadi nggak hanya sekedar, tapi selalu, mau dilibatkan gitu, dalam segala hal, dari lahirnya anak-anak, tumbuh kembangnya gitu, dan, mama tuh orang yang memang, selalu mengingatkan anak-anaknya, sampai besar itu, untuk sholat, ibadah jangan ditinggal, jangan saling berantem, harus rukun gitu, bahkan, aku yang mantunya aja itu, kayak, kalau misalkan ada sedikit, perselisihan zaman dulu, dengan Sony itu, pasti aku dibelain banget gitu, jadi Sony yang harus, lebih menyayangi istrinya, segala macem, jadi mama, memang sosok yang, Masya Allah, luar biasa ya gitu, orang yang baik, yang ibaratnya, kalau menurut aku tuh, tidak, maksudnya kayak, nggak ada sama sekali, ikut campur, urusan yang aneh-aneh tuh, orangnya diam, kayak enak, diajak, jalan-jalan ayo, terus juga, di saat sakitnya pun, mama itu bukan sosok yang, ngerepotin, jadi mama tuh memang, kalau nggak, kayak memang masih kuat, diem aja gitu, dengan keadaan yang menurut aku, itu udah berat banget, bahkan mungkin, kita yang kalau ada di, pihak mama aja, belum tentu sekuat itu gitu, tapi mama, nguatin diri, di rumah doang, sampai akhirnya, kita bawa ke rumah sakit kan gitu, dengan keadaan, mama 3 hari, sudah tidak bisa makan, jadi kan mau nggak mau, harus kita bawa ke rumah sakit gitu, dan, jadi nggak pernah, nggak pernah ngerepotin anak-anaknya gitu, jadi, ya yang aku bilang tadi, kebaikannya, Masya Allah luar biasa, punya seorang ibu, mertua yang, memang begitu, sangat menyayangi, cucunya, anak-anaknya, menantunya, momen terakhir, momen terakhir, momen terakhir, mungkin Kak Virus A, semalam, itu ada satu story Sony, yang aku, dia kalau nggak salah, dia ngoto gitu kan, aku nggak tahu tuh, dia ngoto, yang waktu, aku lagi ngasih nuduk videonya, Abang Fas, Kakak Ejat Zafi, lagi nyanyi, lagi hafalan, terus lagi main apa, terus kayak seneng, happy, terus diliatin, terus ngobrol sama aku, terus, apa namanya, sampai bilang, katanya, ini mama puasa, besok udah boleh makan, katanya gitu, udah-udah, terus udah sempat, minta handphone, mau ngetik, mau ngomong sesuatu, tapi nggak mau, mbaknya tahu, itu lucu banget, terus yang sampai kayak, ngomong ini, ngomong ini gitu kan, terus, apa namanya, bilang, itu handphone mama, suruh pegangin sama anak-anak, katanya gini, oh iya gitu, udah, kenapa sekarang mama, handphonenya, pengennya dipegang sama anak-anaknya gitu, kayak gitu-gitu, jadi masih ngobrol, masih kita nggak akan menyangka, saat itu, waktu Sony ngejemuk itu, tensinya sempat naik gitu, sempat mulai bagus gitu, nah itu, dapet kabar saturasi mama tuh, turun, tensinya mulai turun, terus sekitar jam 2 pagian, udah mulai turun gitu kan, nah tapi, kebetulan, karena memang, aku tuh, nggak ada ke arjenan, yang ternyata tidak ada telepon ke aku, karena, semenjak mertua aku sakit, aku nggak pernah silent handphone, jadi aku selalu stand by, karena kebetulan, dirawatnya juga di rumah sakit, keluarga, jadi, ada apa-apa, aku selalu, untuk mengatasi gitu. kalau di kita ini, ini virus yang di depan, sekolah kesehatan mama nih, virus nomor 1, ya dia melaporkan ke keluarga, dia yang selalu berhubungan dengan dokter, dia yang selalu nomor 1 lah, dia ini yang selalu, terdepan lah, jadi kita tuh, mengetahui keadaan mama tuh, dari virus, karena virus yang langsung, petong sama dokternya, ngomong sama, pokoknya luar biasa, dia ngurusin adekku juga, ngurusin mama juga, makasih apa ya, enggak tahu apa ya kan, menjawab virus juga kan, kan mama orang tua virus juga, ya kan? enggak, ngulang sama. Makasih banget Pak Irus, kebantu mama. Minta mudah Pak Irus juga kan, mama Pak Irus juga. Pak Irus kan senang, happy, bisa ngurusin semuanya. Tapi mungkin ada pesan terakhir gitu, enggak sih kak, yang dideditkan gitu? Mama itu suka banget sama anak yatim, suka banget bersedekah, aku saksi hidupnya, hobinya bersedekah, ngasih orang-orang, jadi kita akan meneruskan, apa yang sudah mama lakukan, didoakan aja, semoga kita, anak-anaknya bisa meneruskan, kebaikan-kebaikan mama, juga tetap menjaga nama baik mama, terus juga kita bisa memberikan, menjadi anak-anak yang soleh dan solehan. Telma mungkin ada, kan tadi Telma bilang, selama ini mendengar kabar almarhumah ya, dari Kak Virus gitu, Telma mungkin sibuk atau bagaimana, ada penyesalan tersendiri gak sih, sebetulnya dengan semua kesibukan itu. Karena emang, sebenarnya, karena Virus memang, apa, dia tuh orangnya detail. Kalau kita tuh, kayak, nggak ngerti, nggak paham gitu. Jadi selalu, semua, semua, menyerahkan kepada Virus. Jadi Virus tuh nggak usah kita minta, dia udah, langsung, nanti Virus ngomong sama dokter. Nanti Virus, yang akan ini sama dokter. Jadi, selama ini kita tuh selalu, dapet kabar beritanya tuh dari, Virus. Ehm, dan kita tuh ada, ada WA, keluarga gitu ya. Tadi Virus udah bicara sama dokter, mama tuh begini, 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 dijelasin, sampai akhirnya, tetep, walaupun Virus, yang berhadapan dengan dokter, dia selalu, menyarankan kepada keluarga. Virus semang menyampaikan, semang hanya bisa menyampaikan, selebihnya keputusan keluarga yang memutuskan. Gitu gitu. Dia, walaupun dia yang di depan, tapi tetep, kembalikannya kepada kita. Gitu. Selalu dari kawang, sampai mama nggak bisa makan, apa tuh. Virus yang, mama nggak bisa, harus dibawa ke rumah sakit. Ya udah, kita ngikutin aja gitu. Sampai disana juga, Masya Allah, mama tuh diberikan pelayanannya luar biasa. Gitu. Bener-bener, bener-bener, apa, warga Virus tuh, perhatian banget sama mama, dari kakaknya. Virus juga, memberikan pelayanan yang terbaik, buat mama selama di sana. Gitu. Terbiasa. Teh, tadi kan ada, mungkin momen, minta maaf, Teteh sama almarhumah gitu. Boleh ditunjukkan sebentar, Teh. Video tadi, Teh. Video terakhir. Video yang tadi. Oh iya. Yang terakhir sebelumnya. Karena kan memang waktu pada saat itu kan, kita kan udah dipanggil semua ya. Yang kita propagandiin ya, Pak. Udah dipanggil semua. Itu mama minta ngaji kita, semua anak-anaknya ngajiin mama. Gitu kan. Nah, disitu satu-satu, kita minta maaf. Semua ini. Tapi terakhir, Virus juga bilang, Kak. Eh coba, kalian ngomong di kupingnya mama satu-satu. Gitu kan. Bahwa kalian semua. Nah gitu. Virusnya. Masih tahu. Kayaknya dilelah pas, pas Kak Elma sama Oni ya. Iya. Mama langsung sadar. Gitu kan. Langsung sadar. Terus langsung sehat. Terus langsung naik. Itu ininya. Tensinya langsung naik. Iya kan. Ya Alhamdulillah kita tuh happy banget gitu. Pak Yrus ngajarin. Gimana kalau emang kalian pada ikhlas. Sampaikan aja. Kalau kalian sudah ikhlas. Kalau mama mempertahankan. Ya mama harus kuat gitu. Ya Alhamdulillah. Masya Allah ya. Pak Yrus luar biasa banget. Aku tuh. Apa. Terima kasih banget. Pak Yrus. Ya sudah. Ini tuh biasa. Kadang-kadang. Pak Yrus sudah mikirin. Soni. Mikirin juga mama. Gitu kan. Selalu kalau misalnya kita. Cerita apa. Udah virus aja ma. Maaf. Virus aja ya ini ya. Semangat. Jangan diperhatiin banyak. Belum matiin anak-anaknya. Belum matiin anaknya. Belum matiin jemput anak. Murusin anak. Murusin Sony. Murusin mama. Luar biasa. Lu bilang. Pak kamu juga jangan sakit-sakit. Kamu juga. Ini juga. Jangan sakit lah. Ini juga. Jangan sakit lah. Biasa. Eh. Boleh. Boleh ditunjukin video tadi nggak. Yang ditunjukin ke si lab. Kak Elma. Namanya. Gak. Gak apa-apa Kak Elma. Yang itu. Yang. Yang nasihat yang terang. Iya. Yang tadi udah. Nanti aja ya. Videonya nanti aja. Kasian Kak Elma nya. Dari tadi jadi sedih terus. Yang jelas. Terima kasih. Buat teman-teman semuanya. Yang sudah. Ada disini. Selalu support. Dan perhatian buat. Mama. Yang jelas kita. Saya seneng banget. Hari ini bisa. Kak Elma. Aku bisa mandiin mama. Terus juga bisa. Kak. Semua prosesnya. Berjalan dengan lancar. Mama meninggalnya dengan cara yang baik. Senyum. Orang yang baik. Banyak yang datengin. Yang sholatin juga banyak. Selebihnya. Saya minta maaf banget. Kalau seandainya Sony disini. Gak bisa terus berbicara. Karena dia juga harus menjaga. Keadaan kesehatannya dia. Dari aku gitu aja. Terima kasih ya. Selain itu mungkin. Menurut perjuangan ibu sendiri. Di tengah sakitnya. Masih. Perhatian sama kak Sony. Memperhatikan sakitnya seperti apa. Ya. Masya Allah luar biasa. Seorang ibu ya. Kasih sayangnya itu. Sepanjang masa. Makanya aku selalu bilang sama Sony. Dari dulu. Aku pertama kali kenal sama Sony. Dan menikah sama dia. Aku bilang sayang. Aku ridho. Aku ikhlas. Kamu berbakti sama ibu kamu. Kamu sayangin. Kamu cintai. Uang kamu. Kamu gak perlu pertanyakan ke aku. Untuk mamah kamu. Silahkan kamu kasih. Tanpa kamu harus tanya lagi ke aku gitu. Karena surga kamu ada di mamah gitu. Senangin mamah. Tanpa batas gitu. Karena itu adalah. Ibaratnya. Surganya kamu. Tempat sumber kebahagiaan kamu. Sumber rezekinya kamu. Lancarnya semua dari situ. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih.